Hai sobat semua, bertemu lagi dengan ilmuwantok, channel seputar inovasi teknologi kreatif dan hiburan bermanfaat. Tapi sebelum masuk ke individu kita hari ini, kita ingetin kalian jangan lupa subscribe dan like, supaya channel inovasi sederhana ini memberikan manfaat kepada semua orang. Sobat semuanya, kali ini kita akan membuktikan kebenaran teori pompa air tenaga gravitasi menggunakan krem ya. Jadi banyak sekali berita di internet maupun video yang menjelaskan tentang keberhasilan teori ini. Banyak orang mengklaim bisa menaikkan air dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi menggunakan pompa air tenaga gravitasi tanpa memerlukan listrik, bahan bakar dan BPM. Oleh karena itu, kita pada kesempatan kali ini akan membuktikan kebenaran teori ini. Apakah asli ataukah hanya hoax atau berita pohon. Jadi ini adalah desain pompa air tenaga gravitasi. Jadi disini kita menggunakan drum supaya kuat menahan tekanan air yang keluar dari dalam drum ini sendiri ya. Supaya tidak peyot atau penyok karena adanya tekanan air yang keluar. Nah, di depan ini adalah pipa untuk mengeluarkan air ya. Jadi air di dalam drum akan keluar melalui pipa depan dan ini adalah pipa belakang yang akan mengangkat air ke atas kemudian masuk ke dalam drum. Dan ini adalah pipa untuk mengisi air ke dalam drum ya sampai penuh. Jadi disini akan diisi air sampai banyak ya. Kemudian ditutup, setelah itu air akan keluar melalui pipa bagian depan. Jadi setelah air keluar melalui pipa depan, air dalam drum itu akan menyusut habis. Dan itu akan menghasilkan tenaga hisap ya. Yang akan mengambil air dari sumber mata air yang lebih rendah. Kemudian air akan dibawa masuk melalui pipa ke dalam drum ini. Dan itu akan terjadi secara terus menerus ya. Sirkulasinya akan terjadi secara terus menerus. Dari mata air yang lebih rendah dibawa ke dalam drum. Kemudian keluar melalui pipa depan secara terus menerus. Baik, mari kita buktikan teori itu. Bahan yang kita butuhkan adalah kaleng wafer ya. Ini untuk membuat miniatur pompa air tenaga gravitasi ya. Jadi kaleng wafer ini akan memberikan dampak yang sama. Sesuai dengan pompa air tenaga gravitasi menggunakan drum. Tutup kaleng ini akan kita lubangin di bagian ini. Seperti ini. Kemudian juga bagian belakang kaleng. Kita lubangin. Bagian atas juga seperti ini. Setelah itu kita akan memotong selang ukuran ini. Dua biji ya. Seperti ini. Nah, selang itu kita masukkan pada bagian atas. Lupang yang sudah kita buat di kaleng ya. Kita masukkan. Seperti ini. Yang bagian tutup juga kita masukkan selang ya. Seperti ini. Setelah selang kita masukkan, kita akan lem supaya tidak dapat dimasuki air maupun dimasuki udara. Nah, yang bagian atas juga kita lem sehingga sama menjadi ruang kedap ya. Tidak bisa dimasukkan angin maupun dimasukkan air. Bagian belakang kita masukkan selang yang agak lebih panjang ya. Karena ini fungsinya untuk menarik air dari tempat yang lebih rendah. Seperti ini. Nah, ini setelah kita masukkan, kita lem juga bagian belakang supaya tidak ada rembesan air. Nah, ini gambarannya sudah jadi. Kemudian kita tutupkan. Tutup kaleng ini bagian depan. Ya, seperti inilah bentuknya ya. Sudah hampir jadi. Setelah itu, kita motong selang. Kemudian kita panaskan. Ini fungsinya untuk menjadi tutup selang bagian depan maupun atas supaya tidak langsung mengeluarkan air ya. Kita buat seperti ini. Setelah itu, kita lem bagian ujungnya ya. Supaya air tidak bisa keluar. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah kaleng yang akan kita gunakan untuk pumpa air tenaga gravitasi ya. Bentuknya sudah jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lem bagian tutup kaleng ini supaya air tidak bisa merembes keluar melalui selah-selah tutup kaleng ini. Kita lem juga menggunakan lem tembak ya. Nah, ini adalah hasil daripada pembuatan kalengnya ya. Sudah kita lem bagian sisinya, jadi sangat kedat dan tidak bisa dimasukin air. Air juga tidak bisa merembes keluar. Di bagian selang juga sudah kita lem bagian selah-selahnya. Ya, seperti ini. Sudah kedat udara dan kedat air ini. Setelah itu, kita suapkan dua tutup selang ya. Yang sudah kita buat tadi. Kita gunakan untuk menutup bagian depan selang ya. Kita masukkan sini supaya nanti air tidak langsung keluar saat kita isi kalengnya dengan air. Seperti ini. Dan yang bagian atas kaleng juga akan kita tutup menggunakan tutup yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji coba ya. Bagian belakang juga kita akan tutup terlebih dahulu. Ini supaya air tidak bisa keluar saat kita isi kaleng ini dengan air. Nah, bagian atas adalah kita gunakan untuk mengisi air kaleng ini ya. Sampai perlu nanti kita akan isi sampai batas ini nanti. Batas paling atas. Kita isi mulai ya. Ya, dapat sahabat semua saksikan ya. Kita isi sampai penuh. Ya, disini sudah terlihat bahwa selang bagian belakang sudah terisi penuh dengan air ya. Artinya air sudah sampai batas atas ini dan sudah melebihi dari selang atas ya. Dan bagian pinggir sudah kita alih tadi tidak ada air yang keluar merembas. Bagian depan juga sudah kita tutup dan tidak ada air yang merembas keluar. Jadi, ini semuanya adalah gedap udara dan gedap angin ya. Gedap udara, gedap angin, dan gedap air. Setelah itu, kita akan buka tutup bagian selang belakang ya. Tadi sudah mengalir. Kemudian kita masukkan dalam ember sebagai sumber mata air. Kemudian yang bagian selang atas kita tutup menggunakan tutup yang sudah kita buat tadi. Kemudian selang bagian depan kita akan coba buka. Ya, air sudah mengalir. Kita saksikan apa reaksinya. Sobat semua. Coba kita lihat air terus mengalir dengan lancar ya. Kita saksikan ya, ada kaleng, tidak ada reaksi, artinya tidak kempes juga. Air terus mengalir dengan lancar di bagian selang depan. Coba kita amati bagian selang belakang. Dan disini ada air yang naik ya. Dari air ini naik ke atas melalui selang ya. Tapi hanya sampai sebatas ini saja. Artinya dia tidak bergerak ya. Tidak bergerak. Stagnan. Ya, sampai sebatas ini saja. Dan tidak bergerak ke atas maupun ke bawah. Nah, disini masih ada airnya. Dan air terus mengalir melalui selang bagian depan. Dan sepertinya sudah mulai melambat. Seperti kita lihat air di bagian selang depan sudah mulai melambat. Tidak seperti awal tadi ya. Dan kita lihat dari kejauhan. Seperti itu reaksinya. Ya, air semakin melambat perlahan. Sumi perlahan dan bagian kaleng tidak ada reaksi apapun. Sedangkan di bagian belakang selang kita lihat air tetap masuk. Tapi cuma tidak bisa naik lagi ya. Seperti ini saja. Dan cenderung malah turun ya. Jadi tadi agak tinggi sedikit dan sekarang lebih turun sedikit. Dan bagian depan juga perlahan melambat ya. Airnya yang belakang, perlahan melambat. Semakin melambat. Sedang selang bagian belakang tetap segini. Airnya tidak bisa naik dan semakin turun. Air bagian depan melambat dan selang bagian belakang semakin turun. Karena airnya yang tidak bisa naik malah turun. Dan disini tidak ada reaksi apapun ya. Artinya kaleng tetap stabil. Tidak ada perubahan. Dan air yang mengalur melalui selang depan terus melambat. Selang depan terus melambat dan selang bagian belakang tidak dapat mengangkat air ya. Jadi sumber airnya tetap utuh, tidak berkurang. Semakin melambat, perlahan. Ya, terus melambat dan semakin sedikit air yang keluar melalui selang bagian depan. Dan kita lihat air sepertinya sudah habis ya. Bagian dari kaleng, airnya sudah habis. Dan ya, sudah semakin berhenti. Berhenti sampai tetes terakhir ya. Iya, perlahan. Seperti ada udara di situ keluar ya. Nah, begitulah ya. Hasil eksperimen. Pempa air tenaga gravitasi menggunakan term ya. Tapi kali ini kita membuatnya secara mini ya. Tapi itu tidak mengurangi teori daripada pembuatan pompa air tenaga gravitasi term ya. Karena fungsinya sama dan ternyata reaksinya seperti itu. Air bagian depan mengalur sampai habis dan air di bagian belakang tidak dapat terangkat melalui selang bagian belakang ya. Tapi mengalur terus sampai habis. Jadi intinya, teori pembuatan gravitasi tidak dapat berfungsi sesuai teori yang digembar-gembarkan di internet, youtube, dan berita-berita lainnya. Jadi itu adalah hoax seperti yang kita lihat. Yang terjadi adalah selang bagian belakang tidak dapat mengangkat air ke dalam jerung. Dan hanya mengangkat air sampai sebatas ini. Kaleng tidak ada perubahan dan tidak dapat mengangkat air. Dan air di dalam kaleng ternyata habis melalui selang bagian depan. Ini dikarenakan ada udara yang masuk melalui rongga-rongga selang ini. Sehingga air di dalam kaleng keluar habis. Ini tidak bisa mengangkat. Dan air habis melalui selang depan karena adanya angin yang masuk melalui selang-selang tersunggu. Jadi begitu hasilnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!